Ya masih di OPD dan kita masih membahas sekarang soal batik, karena pertempatan hari di tanggal 2 Oktober itu artinya menjadi hari batik nasional. Buat orang Indonesia mungkin batik sudah awam gitu ya, tapi tidak ada banyak yang tahu kalau ternyata batik itu ada dibikin asosiasinya juga loh. Benar, ternyata batik memang sudah tidak awam, jadi ada asosiasinya di tengah-tengah kita sudah hadir nih, ibu ayu dia pas siap, pasti semua orang tahu. Wah aku membangs banget dari dulu nih, emak bau mulu kalau kalian main film, sinetron, pasti jadi malo ya, ini sekarang ini menjadi ketua ikatan dari pecinta batik Nusantara. Dan tidak sendiri ya, sekarang bawa anak lagi, anaknya sudah berganti, anaknya bukan kamu, iya anaknya putra batik Nusantara 2016. Juara satunya berarti ya, iya, iya. Waduh, yang masih dicari loh ya 2017. Masih ya? Iya, kali anak mak yang ini bisa jadi 2017. Bisa ikut aja. Gak ada batasan umur ya, kayaknya udah lewat banget gak sih maknya? Eval udah lewat ya dari 25 ya. Enggak, enggak. Jangan buka umur. Oke, kita kembali ke tabik aja, kita membicara mengenai yang namanya batik. Nah, ikatan ini dibuat ini asal muasalnya seperti apa sih? Oke, Lenvan, jadi ikatan pecinta batik Nusantara ini sebenarnya didirikan atas prakarsa Bapak Sabtanir Wandar, kemudian Ibu Tanti, ada saya, dan ada Andara Raini. Nah, kami berempat pada saat itu menyikapi adanya batik Indonesia terpilih sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. UNESCO, ya. Nah, karena itu kami merasa harus berbuat sesuatu, gimana caranya supaya generasi muda kita yang saat itu tuh lagi serut-serutnya sama pengaruh budaya luar. Kita kan tahu Ahrajuku style, Korean style, kemudian dari Amerika, itu memang sangat deras mempengaruhi cara pandang dan juga budaya daripada Indonesia. Nah, gimana nih supaya anak muda tertarik? Anak muda kan senang eksis juga, karena kita sudah mulai kan dengan dunia sosial media, lalu terpikir untuk membuat pemilihan putra-putri batik Nusantara. Jadi, mau tidak mau kan anak muda jadi mulik. Jadi, belajar langsung gitu ya. Ini pertama kalinya dibikin kayak semacam pigeon gitu. Iya, semacam pigeon, tetapi intinya adalah supaya anak-anak muda ini mau terus berjuang, mengenal, dan juga mencintai batik. Oke, dari putri batik Nusantara ini sendiri mulai dari tahun? 2011. 2011. Ya, sekarang udah 2017, ini tahun yang ke-7 berarti. Oh, tahun yang ke-7 ya. Nah, sebagai putra batik, ini awal masuknya kalau misalnya kita bicara mengenai kontes kecantikan, itu kan bicara mengenai tidak hanya tahu yang namanya kecantikan, tapi juga memang perilakunya kita harus seperti apa. Nah, kalau untuk putra batik, apakah harus tahu bagaimana cara melukis batik gitu? Ada ajaran-ajaran seperti itu, Kak Ben? Jadi, memang untuk para peserta itu yang nanti sudah diseleksi, kita akan diajari cara bagaimana membatik, baik yang tulis ataupun yang cap, dan juga kita langsung praktek hingga jadi suatu kain batik. Jadi, kita akan belajar prosesnya, jadi tahu susahnya membuat kain batik itu seperti apa. Nah, selama masa karantina itu juga memang diajarin batik itu berapa lama? Untuk proses pembantikan yang kita pelajari itu hanya satu hari, tapi kita juga diajari teori juga bagaimana sejarah batik itu. Jadi, karantinannya kurang lebih satu minggu. Setelah menang jadi putra batik Nusantara 2016, program apa aja yang sudah dilakukan sampai hari ini? Jadi, kita punya beberapa program dari ikatan juga, selain dari pemilihan itu sendiri, kita ada yang namanya batik attack. Jadi, kita membuat sebuah workshop untuk anak-anak dari SD, SMP, hingga SMA. Itu yang kan suka bingung ya, kalau kita mau ngadain workshop, memang gila kemana, itu bisa dengan ke kita. Jadi, kita akan langsung ajari dari mulai teorinya sampai praktek, kita juga punya alat-alatnya. Wow, luar biasa. Ini kegiatan yang sangat baik sekali ya, lebih mudah untuk mengenalkannya. Karena kalau mereka tahu prosesnya kan, jadi mereka bisa menghargai, kenapa selai kain ini bisa dihargai sekian, sekian. Karena mereka tahu bagaimana proses membuatnya. Benar, benar. Tapi ada satu yang nyangkut nih, agak sedikit nyangkut di saya. Batik kan itu juga sempat diklaim sama negara tetangga kita. Sebenarnya dari UNESCO sendiri, mengangkat Indonesia sebagai batik warisan, apanya sih dari batik itu? Ya, kalau yang sepengetahuan kami adalah karena proses yang dilakukan untuk pembuatan batik sebagai kain tradisional Indonesia, itu proses kita sangat unik. Jadi, melalui beberapa tahapan, menggunakan cantik dan juga cantik cap, cantik tulis dan cantik cap. Kemudian batik kita sendiri juga memiliki filosofi. Ada cerita, ada sejarah di mana yang membedakan batik Indonesia dengan misalnya kalau ada dari negara-negara tetangga yang lain. Oh, jadi yang dihargai banget sama UNESCO adalah prosesnya. Prosesnya, jadi dari pembuatannya dan juga sampai selesainya ini memang prosesnya ini yang sangat-sangat dihargai sekali. Dan filosofi dari motifnya. Nah, makanya UNESCO... Memang banyak jenisnya sekali nih yang namanya dari batik dan memang setiap itu ternyata ada filosofi yang sangat-sangat menarik. Makanya kita harus bangga dong karena UNESCO sudah menetapkan bahwa batik Indonesia itu merupakan warisan kemanusiaan dan budaya buat kita. Kalau bahasa Inggrisnya ada dibilang masterpiece of aura intangible and heritage of humanity, benar gak? Yes, betul. Seperti ini menjadi sebuah kebanggaan juga sama kita dan kita memang harus melestarikan. Contoh-contohnya nih kalau mau bicara mengenai batik banyak. Nah, putra batik ini sudah membawanya. Saya mau tes, boleh gak? Boleh. Putra batik. Apa yang ngebedain batik tulis dan batik cetak? Batik cap. Cap ya? Batik cap. Ya, tulis dan cap boleh. Oke, sebentar ya. Mari saya ambilkan dulu. Ada juga tekstil bermotik-batik. Batiknya apa? Kalau yang jualan secantik ini langsung diambis batik. Kayak jualan jamu. Yang pertama kita hadirkan adalah mau tahu apa? Ini batik apa nih? Nah, ini. Oh, batik tulis. Yang ini harganya 7 juta. Bapak mau cicilan atau mau cash? Saya kalau di daerah Jawa ini cuma 500 ribu. Eh, bohong. Ini mahal. Bikinnya susah, Pak. Jelas. Dengarkan ya penjelasannya. Oke, silakan. Jadi, mungkin pertama kita harus tahu dulu perbedaan dari batik tulis, batik cap sama yang bukan batik. Nah, untuk yang pertama ini adalah batik tulis. Bisa kita lihat dari segi pencantingannya dan motifnya itu antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Karena dia menggunakan tangan dan bisa dilihat di sini ketika dibalik kainnya itu, bentuknya dan warnanya sama. Jadi, dia ditulis bolak-balik. Makanya prosesnya lama. Nah, jadi tahu kan perbedaannya kalau ini yang cap nih ya? Kalau ini cap, jadi kurang lebih sama dan ini prosesnya lebih mudah karena kita tahu tulis itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Sedangkan ada yang sampai 3 tahun. Ada yang sampai 3 tahun kalau misalnya kita tahu. Wah, tergantung meternya kain kali ya? Meter kain biasanya standar. Ini ukurannya sekitar 1,5-2 meter. Ih, dia tahu. Tapi bisa sampai berbulan-bulan. Makanya dia jadi putra batik. Segi ekonomi agak kurang menghasilkan kalau selama itu. Jadi, dengan ada batik cap itu lebih buat ekonomis. Tapi tetap itu masih dibilang batik. Oke, bagaimana dengan yang ini? Nah, ini bagus sekali. Jadi, cuma bedanya ketika kita balik, warnanya putih. Jadi, kalau yang ada warna putih ini adalah? Industrial textile jatuhnya ya. Iya, textile. Tapi jangan salah, sekarang juga banyak industri textile yang juga bikin di printing dua balik. Semakin canggih ya. Oh, jadi kita juga bingung membedakannya ya. Jadi, harus lebih teliti lagi. Ada lagi cara untuk membedainnya selain dari baliknya itu. Kita lihat, kalau dia motifnya hampir sama semua berarti itu komputer kan? Printing. Kalau tangan nggak mungkin sama. Jadi, memang berbeda-beda. Pasti berbeda. Iya, ternyata nih kalau yang namanya mencintai batik ini memang sekarang ini sudah internasional. Banyak juga yang mencintai namanya batik Indonesia. Seperti teman saya satu ini nih. Ih, ngaku-ngaku. Dari luar negeri. Ngaku-ngaku, teman. Benar, guys. Insep loh maksudnya. Oh, iya. Ada teman saya yang mau. Bahwa artis-artis luar negeri juga banyak yang menggunakan batik. Justru ini teman-teman saya nih artis luar negeri. Oh, gitu. Ini teman-teman saya semua. Juga Robert teman lo. Iya, teman aku. Itu teman-teman kecil. Tuh, aduh. Banyak sekali yang menggunakan batik. Tuh, banyak ya. Maka Nelson Mandela juga pernah memakai batik waktu datang ke Indonesia. Nah, jadi memang banyak sekali juga teman-teman negara yang memang menghargai begitu datang ke Indonesia. Mereka juga menggunakan batik. Tapi sekarang, saya mau tanya gitu. Indonesia kan macam-macam ya. Tiap daerah punya karakter motif batik yang berbeda. Bagaimana memadukan ini sebagai ciri khasnya gitu? Bahwa ini loh Indonesia. Karena kan kalau mau dibilang ini batik Indonesia, macam-macam. Ada nggak satu ciri khas? Iya, ciri khas yang... Iya, Kevin bisa nambahin ya. Jadi sebetulnya presiden pertama kita, Bapak Soekarno, itu memang menginginkan adanya batik Indonesia. Supaya tidak hanya terkesan batik itu dari Jawa. Dan kepercayaan itu diberikan kepada Gotik Swan atau nama Harjonegoro. Nah, jadi Harjonegoro ini memikirkan kira-kira motif seperti apa yang bisa menjadikan Indonesia ini bersatu. Yang disebut dengan batik Indonesia. Lalu muncullah batik Indonesia itu. Motifnya Saung Galing namanya. Iya, Saung Galing dan beberapa. Jadi menggunakan motif-motif klasik yang dari pedalaman atau kraton digabung dengan motif pesisir dan warna pesisir yang lebih terang nih. Oh, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ada base dasarnya sih ya. Iya, maksud kita juga ya. Oh, jadi ini dimodifikasi juga bisa. Akhirnya diciptakan juga satu tren tersendiri juga akhirnya. Tersendiri yang disebut batik Indonesia, bukan batik Jawa. Banyaknya budaya kita, saking beragamnya, itu jadi tantangan tersendiri bagi kita. Makanya itu tugas kita setelah penetapan UNESCO, kita yang harus kita lakukan lagi. Makanya banyak banget. Jadi berasal dari daerah-daerah masing-masingnya ada. Dari Solo juga ada, dari Cirebuan Aduh, Papua juga ada. Ada, semuanya juga Papua juga ada. Nah, kamu nggak percaya kalau tadi semuanya Beyoncé, terus juga ada Julio Robes, itu teman aku. Dan aku sudah mendatangkan salah satu artis dari luar negeri. Datang ke studionya Opi nih, di rumah tangga kita ini akan hadir. Mana? Kamu nggak percaya ya? Halo! Teman hello, panggil nama. Teman hello. Kalau teman tuh pagi nih, teman gue nih. Eh, Kim, come, come, come. Nggak, ini. Kelon-on, Mas Evan sama Mbak Renan. Kelon-on. Kelon-on. Angsa, Angsa, Angsa yang kamu bawa tuan nggak? Hah? Boleh kamu nggak? Eh, kamu ngomong-ngomong Jawa yang bisa. Boleh kamu nggak? Ini malah bukan bule. Hah? Ini orang Jawa, sini, 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 sini. Ini bule, ini teman aku bule kayaknya. Hun kan? Pakai belangkonnya. Iya. Hah? Ini Hun bener? Coba lepas belangkonnya. Hei, ini Hun teman aku. Dia bisa ngomong jowul ternyata. Lu jangan mau kalau ngaku-ngaku ada yang teman lu. Pilih-pilih jadi teman. Mending kayak gue. Abis ini kita lanjut lagi ya. Lu nyanyi ya buat gue. Oke. Jangan ngomong mana. Tetap di OPD. Pembelian perempuan terkini. Tunggu Evan, kenapa emang harus dia pilih-pilih teman? Pembelian perempuan terkini.